Bali terkenal dengan berbagai upacara keagamaan yang biasa disebut dengan iatnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat lima macam iatnya atau biasa yang disebut dengan panciatnya. Terdapat lima macam iatnya yaitu upacara manusia iatnya, pute iatnya, resi iatnya, pitre iatnya, dan dewi iatnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai upacara pute iatnya yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Salah satu upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat desa adat bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah Usabe Memedi. Mengapa disebut sebagai Usabe Memedi? Ya, karena pada upacara ini melaksanakan atau menggunakan sarana yang merupakan simbolis dari memedi. Kira-kira, bagaimanakah wujud memedi tersebut? Upacara Usabe Memedi ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali bertempatan dengan kajian riwan pada saseh kebintu. Sebelum itu, pada purnama saseh ke-6, masyarakat desa adat bungaya melaksanakan upacara mesembur. Upacara mesembur ini dimulai untuk mengumpulkan alat-alat atau bahan-bahan yang disiapkan untuk melaksanakan upacara Usabe Memedi. Nah, setelah melaksanakan upacara ini, sangat pantang bagi masyarakat desa adat bungaya untuk melaksanakan upacara manusiannya ataupun piteriannya. Upacara selanjutnya adalah menjaga. Masyarakat akan membuat penyagaan yang terbuat dari batang pohon aren atau biasa yang disebut dengan papa jake. Nantinya, papa jake ini akan dihiasi dengan menggunakan jejaitan, jajanan tradisional, dan buah-buahan. Buah-buahan yang wajib ada pada penyagaan ini adalah buah boni. Nah, nantinya penyagaan ini akan diletakkan di depan pintu masuk ataupun di depan gang. Makna dari upacara menjaga ini adalah agar mengekang hawa napsu dari masyarakat desa adat bungaya selama berlangsungnya upacara Usabe Memedi. Setelah penyagaan sudah berdiri, kemudian selanjutnya sesuratan memedi yang terbuat dari daun pohon bambu, pohon abe, dan daun bulat yang merupakan sesuratan dari memedi tersebut dihanturkan di masing-masing pelinggih yang ada di rumah warga. Nah, pada sore harinya, sesuratan memedi tersebut akan dilungsur atau diambil dan kemudian diikat menjadi satu di samping penyagaan. Nah, selanjutnya akan dilaksanakan rangkaian upacara di pura pemungunan, di mana pura pemungunan merupakan salah satu pura yang terletak di bawah pohon beringin sakral yang ada di desa bunganya, yang di mana pada pura tersebut tidak terdapat satu pelinggih pun. Di sana, masyarakat akan mengikuti persembahyangan dengan mengatirkan sarana beban tenang. Nah, kemudian setelah masyarakat mengikuti rangkaian upacara di pura pemungunan, selanjutnya sesuratan memedi tadi akan dibakar. Pada prosesi pembakaran memedi tersebut, seluruh kulkul yang ada di seluruh banjar akan ditepak untuk menimbulkan suara yang gaduh. Setelah itu, abu dari sesuratan memedi akan dirangkai kembali, membentuk seperti wong-wongan, lengkap dengan simbol kepala, kaki, dan tangan. Setelah itu, akan diberikan sarana beban tenang, wawangian, dan bunga. Kemudian ada juga sarana beban tenang lainnya. Sehari setelah melaksanakan upacara usaha pembedi, Desa Adat Bungaya akan melaksanakan upacara ngelisin. Ngelisin merupakan upacara pembersihan secara sekale dan iskale. Nah, kemudian pada kajian keliwan berikutnya, seluruh banjar yang ada di Desa Adat Bungaya akan melaksanakan upacara mencaru. Jadi, makna dari upacara usaha pembedi di Desa Adat Bungaya ini adalah untuk menyomio butekale. Di mana, membedi ini disimbolkan dengan sesuratan membedi yang terbuat dari daun pohon abe, daun bambu, dan daun pulet yang ditulis dengan menggunakan pamor, di mana berisi simbol membedi. Kemudian, membedi tersebut dibakar sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan aura positif bagi Desa Adat Bungaya ataupun memberikan aura positif bagi masyarakat yang ada di seluruh Desa Adat Bungaya. Sekian video pembahasan mengenai usaha pembedi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!